oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya Vilyalah di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing mengenai staking lahan ya dan kebetulan sekali ini perikbon kelapa sawit yang sudah produktivitasnya sudah turun sudah masuk usia tua sudah harus diganti dan kemudian diperlukanlah proses staking agar nanti ketika pemancangan, ketika penanaman sudah tidak berhadapan dengan gulma yang tebal gulma yang rimbun jadi sangat membantu sekali untuk proses staking ini dan barangkali ada rekan-rekan yang mempunyai perkebunan yang sudah tua sudah harus diganti dengan penanaman kembali atau baru bisa ikuti langkah seperti ini ya ataupun untuk rekan-rekan yang mempunyai kebun sawit yang masih produktivitasnya masih baik cuma dalam segi gulmanya masih sangat rimbun masih repot untuk penanganannya daripada kita menggunakan pengaplikasian racun ya merusak keadaan tanah staking bisa menjadi opsi pilihan terbaik ya karena ketika sudah staking ini nanti bagi pertumbuhan sawitnya atau tanamannya akan lebih baik atau bagus ya nah ini stakingnya jadi untuk alat yang digunakan untuk staking ini sangat bermacam-macam sekali ada bisa ada eskapator ada dompleng dengan mata pisau kusuntuk gulmah jadi sesuai kebutuhan lahan yang digunakan ya untuk pemilihan alatnya ini nah ini seperti ini jadi sangat terlihat rapi bersih kemudian sangat enak dipandang ketika kita ke kebun akan lebih bersemangat lagi ya kalau kebunnya rapi dan bersih dan indah seperti ini tentunya jadi barangkali rekan-rekan yang punya lahan baru baru beli ataupun kebunnya rimbun bisa gunakan staking seperti ini kalau masalah harga staking ini per hektare berapa-berapa saya tidak bisa jawab langsung di dalam video ini ya cuman kalau rekan-rekan komentar saya akan jawab satu persatu karena apa saya ini tidak ingin terjadi kesalahpahaman karena apa di daerah di Indonesia ini luas ya jadi untuk masalah harga harga staking ini tentunya akan berbeda-beda dalam setiap daerahnya maka dari itu ketimbang terjadi kesalahpahaman jika ada yang bertanya saja di kolom komentar saya jawab untuk harga staking per hektare berapa jadi kalau masalah harga ini tentunya dilihat dari sikon kebunnya dari keadaan kebunnya bagaimana rimbun tidaknya atau daerahnya apa di lahan rawa ataupun lahan gambut ataupun lahan darat itu tentunya akan menjadi pengaruh untuk masalah ketentuan harga per hektare berapa begitu ya jadi mudah-mudahan datanya video saya kali ini bisa menjadi tambahan ya tambahan kesemangatan untuk mengurus kebunnya supaya lebih memperhatikan dalam segi kebersihan dalam segi kerapian itu adalah menjadi penyemangat kita dalam berkebun ya tentunya seperti ini hasilnya ketika sudah di staking sangat rapi sangat bersih nantinya yang punya kebun ini akan lebih bersemangat dalam pemancangan dalam penanam bibit barunya ini ini ya tentunya kalau sudah di staking ini akan segera mungkin dipancang sebelum gulmanya tumbuh kembali ya dan akan disip tanam dengan bibit yang baru jika rekan-rekan mengalami seperti ini di perkebunannya ada pokok sawitnya sudah tua produkitasnya sudah turun kalau ditanya mengenai sicip tanam atau replanting rekan-rekan pilih sicip tanam saja ya karena apa kalau sicip tanam ini tentunya nanti pokok sawit yang sudah tua seperti ini akan diinjeksi suntik mati ataupun impus di bagian akar itu akan mengalihkan dari hama terbesar hama terberat musuh petani kelapa sawit yaitu hama kubang tanduk ya itu akan mengalihkan karena apa pokok sawitnya mati di atas mulai dari kering pucuknya kemudian merambat ke bagian pokoknya tapi kalau kita replanting kita tebang pokok itu akan menjadi sarang hamanya ya karena pokok yang sudah ditebang ini akan menjadi bersatu dengan tanah dan kemudian menjadi sarang hama kubang tanduk terjadi pembusukan disitu dan seperti yang kita tahu hama kubang tanduk ini sangat gemar sekali di pokok yang sudah tua ataupun pokok yang sudah lapuk ya tentunya ini ya saya sangat takjub sekali sangat kagum sekali melihat perkebunan ini dengan keindahan stakingnya kalaupun saya yang punya ini akan segera mungkin saya pancang dan kemudian tanam ya karena sudah terlihat sangat rapi sekali enak sekali pemandangannya ya mudah-mudahan untuk rekan-rekan yang lagi buka lahan lagi membersihkan lahan bisa dipikirkan bisa dipertimbangkan ya untuk staking ini karena mengingat lebih cepat kemudian untuk biaya operasionalnya terbilang cukup terjangkau disamping itu perkebunan kita terlihat sangat indah dan bersih dan rapi tentunya apalagi kata-kata yang kurang saya sebutkan ya ya itu ya intinya ya dari staking ini kalau masalah harganya silahkan tulis di kolom komentar jadi kalau kita pandang kita lihat untuk perkebunan kita ya kalau misalkan memang areanya ini membutuhkan alatnya yang bagaimana kita pertimbangkan atau pilih bulldozer ataupun eskapator ataupun dompleng dengan mata pisau pembabat guluma silahkan rakan-rakan tentukan sendiri intinya kita pertimbangkan melihat dari sikon lahan kita atau pergunaan kita ya jadi nanti jangan sampai ada kekecewaan jadi untuk alat-alat ini porsinya sesuai dalam keadaan kebun masing-masing ya kalau memang dibutuhkan bulldozer kita gunakan bulldozer kita sewa bulldozer kalau memang dibutuhkan eskapator kita gunakan eskapator kalau memang cuma hanya gulmanya tidak terlalu payah tidak terlalu apa namanya rimbun kita gunakan dompleng dengan mata pisau pembabat gulma itu sudah mampu ya untuk meratakan gulmanya seperti ini ini menggunakan dompleng ya ini menggunakan dompleng dengan mata pisau dompleng itu itu ya alat yang seperti kendaraan mobil beroda 4 yang untuk mata pisau bisa diganti bisa kita bur kita gunakan bajak juga bisa dan lain sebagainya itu untuk domplengnya oke cukup sampai disini video yang bisa saya berikan mudah-mudahan ada tambahan pengetahuan bisa menjadi sharing yang positif dan saya ucapkan terima kasih saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh